Intro Gimana deh bang, cerita pengalaman horor lo emang? Jadi, sebelumnya gue makasih nih Sama bang Badru yang udah capek-capek Mari lagi, sorry belum bisa mampir-nempil di Siap Sano ya Karena saya ngerti, orang tua dan udah punya anak Tua lagi bawahnya dah Waktunya agak sedikit sempit Jadi, gue yang masih lajang Emang menghormati yang tuir Iya, ini promosi kan? Iya, dipromosi mulu Jadi, ini gue mau cerita tentang kejadian di jalur nagrek Kebetulan gue disitu Sebenernya kerja event gitu Karena gue itu saat tahun 2014, kalau gak salah bang Itu gue kerja di salah satu perusahaan kosmetik Kebetulan gue marketing Jadi, dituntut untuk promosi barang sama penjualan Gue tuh punya teamwork itu Satu deretan dari manajer sampai SPG Gue sebutin namanya, gue udah samarin nih kawan-kawannya Gue samarin ada manajer gue, Pak Iyo Supervisor, ini Pak Ferry Terus Pak Benny Sama Mawar dan Melati ini SPG Kita punya rencana itu karena Kalau gak salah itu bulan Ramadan Kita ngincer itu orang-orang yang mudik Jadi, supaya ada souvenir dia pulang mudik Produk kita ini gitu Jadi, kita bikin event di salah satu jalur nagrek Oh iya, sebelumnya itu Tahun lalunya gue udah disitu, Bang Tahun lalu udah disitu Jadi, kalau kita gambarin Gue kan sewa lokasinya itu Eventnya itu di salah satu rumah makan Kenapa di rumah makan itu? Karena banyak orang yang bis kesitu Ini kan cerita Gue nyampe disana itu sekitar pagi lah, Bang Pagi Udah ketemu tim, udah buka booth Kita turunin lah Gue bawa-bawa barang-barang produk atau hadiah Gue turunin Karena kita capek kan nih, kan malam kan nih Kita istirahat, Bang Kekontrakan sekalian ngeliat yang mana sih Gitu Gue dianterin lah sama Pak Ferry itu Ayo kita ke kosan Alhamdulillah sih bagus, Bang Kontrakannya itu Sempatnya bagus Kontrakan baru Baru ternyata, Bang Baru jadi Nah, jadi kondisinya Kontrakan itu Dulunya sawah, Bang Sawah padi Jadi dibikin kontrakan Gue dapet posisinya di atas Ada tiga pintu Tiga pintu Yang satu ternyata sudah ada penghuninya, Bang Cowok dia di situ Akhirnya gue di sebelah sini Jadi posisinya tangga Gue sewa di sini satu Di sini satu Yang satu lagi orang Gue istirahat lah di situ, Bang Gue beres-beres Gue mandi Segala macem Sempet tidur gue siang di situ Karena memang jadwal gue sama manajer gue Bantu ke situ sore Karena gue harus istirahat Oke, dia balik lagi tuh Pak Ferry Ke tempat lokasi Gue tidur Itu Nah, sore dateng lah singkatnya Gue bangun tuh Lihat lu sekitar, Bang Wah, enak, Bang Tempatnya Tempatnya enak Jadi Sawah Di ujung sana tuh ada Bangunan tua, Bang Bangunan tua tingkat Tapi kayak gagal proyek Kosong 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 Cuman sore itu Gue lihat Banyak orang, Bang Di atas itu Oh, dibangunan itu, Bang Dibangunan itu sore-sore Menuh Jam sekitar jam lima lah ya Setengah lima Itu rame Gitu Tapi gue Belum berpikir negatif Pikir gue memang Mungkin tempat nongkrong Gitu kan Udah lah gue gak bublis Akhirnya gue turun siap-siap Gue ke lopet lokasi Gue ke lokasi Udah Mulai dagang lah tuh Anak-anak kan Segala macem Nah, ini Kajian yang pertama Udah mulai Abis maghrib Gue ke toilet nih, Bang Toilet rumah makan itu Coba masuk ke situ Maghrib Karena gue ingin Buang air kecil kan Jadi Pintunya itu Kayak zaman sekarang tuh Kan kalo toilet-toilet tuh Kakinya keliatan tuh Iya, kaki-kakinya Karena biasanya duduk semua Gitu Biasa kita habis Buang air kecil Kita ke Westapel, Bang Kan ada kaca tuh Kucit tangan Kebetulan gue dari WC gue Langsung ke Westapel Lurus Gitu Gue liat kaca, Bang Itu yang Di samping gue Kamar mandi Gak ada kakinya, Bang Gak ada kakinya Kan keliatan, dong Iya Kalo orang kan keliatan Make itu kamar mandi Karena kan yang ganteng itu Maksudnya Itunya cuman segini lah Itu gak ada kakinya, Bang Gue mikir gitu kan Oh mungkin Anak kecil atau gimana Nangkling disitu Cuman gue udah mulai Suasana udah gak enak gitu kan Iya Ya udah akhirnya gue Cabut Gue dagang lagi Singkat cerita Udah mulai jam 1 Jam 2 Gue paling biasa tuh Pasti jam 2 Setengah 3 Baru balik ke kosan Besok paginya gue udah siap-siap dagang lagi Nah cuman dirubah Formasi Karena SPG sudah Sekitar berapa hari disitu capek Jadi dia masuknya sore Iya Gue sama manajer gue Sama Pak Ferry ini Yang jaga dulu Sedangkan dia ini tidur siang disitu tuh Cewek 2 ini kan si Mawar dan Melati Ditidur siang Sore tiba lah Ini cewek dateng kan Kita dateng Gue Tapi gue gak langsung balik Tetep nemenin dia Karena dia cewek Kita nemenin dia Full gue Full Langsung Balik-balik itu Biasa jam setengah 3 Setengah 3 Kita sahur kan lembangnya Kita biasa sahur di rumah makan itu Tapi kali ini Gue sahur di rumah Warung yang ada deket kosan gue itu Pemilik kosan itu Gue kesitu Gue sahur lah Pake mie Pake nasi segala macem Kita cuman gak banyak percakap sama si ibu itu Ibu yang warung itu ya Warung Kita ngopi Si Mawar dan Melati ini minta duluan bang Naik ke atas Oh yaudah neng Naik aja duluan Istirah duluan Udah sahur kan udah Gitu kan yaudah Dia naik duluan bang Kita masih Gue berempat Gue apa Pak Yop Pak Heri sama Pak Benny Masih ngopi-ngopi Dia naik tuh Turun lagi Turun lagi Kenapa Batem Pak Kok Pintu kamar dibuka Nggak dikunci Nah ini kuncinya disini sama aku Gue bilang Mungkin si ibu yang punya kontrakan Ngecek atau tidur siang disitu Oh gitu ya pak ya Iya Naik lagi dia Balik lagi bang Kenapa Jendiranya kok Selotanya kebuka bang Wah jendiranya itu Gue balikin lagi Alibinya Ya mungkin ibunya Bekas buka gitu kan Itu kanen-kanen Akhirnya gue paksa dia Karena dia bolak-balik pulang Akhirnya Yaudah 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 Ketak atas Tapi ini cewek Mawar dan melatih Gak berani di paling depan Iya Akhirnya Si Pak Iyo Pak Ferry Si Pak Benny Yang naik ke atas Saat kita naik ke atas Anjing ini ngelong-ngelong Anjing yang dua ini ya Uuuu Good Uuuu Jadi seharusnya gong-gong Iya Kalau ada orang Harusnya digong-gong Uuuu Biasalah digong-gong Ini gak ngau bang Kayak serigala Uuuu Gue udah mulai Wah ini kenapa nih Kok anjing Ngelong-ngelong begitu Bukannya gong-gong Iya Biasanya kan anjing Kalau liat orang asing Gong-gong Tapi ini ngelolong panjang Kayak serigala ya Serigala Naik Kita cek kan Wah iya kebuka nih Ini kunci masih sama aku nih Udahlah masuk Udahlah masuk Kita beres rapi-rapi Nah disini Di depan kamar Cewek itu Si pak Beni ini Naruh sepatunya pak Naruh sepatunya Jadi sepatu itu Di Senderin bang di tembok Di tembok situ Deket tangga Persis di jendelanya Cewek itu Nyitipin neng ya Sini Dijemur biar gak bau Alasannya gitu ya Iya alasannya Taruh situ Cuma gue juga gak masuk akal Kan kamar lo disitu Sama gue bareng Ngapa lo jembur disitu Gitu kan Tampilalah gue gak gublis Kita ngobrol-ngobrol Gue keluar bang Karena posisinya kan Ada Ada Space Sedikit Sini baru pagar bang Ini pintu Kontrakan Ini space pagar Gue situ bang Rokok di pagar Gue Ngeliat lagi Kebangunan tua itu Itu jam setengah tiga Rame pisan Jam setengah malam Iya Ramainya persis Yang sore gue liat Disitu gue udah mulai aneh bang Wah kok rame Karena kemarinnya itu Gue lewat Ternyata itu Di depannya itu Dipager bang Di kunci Ternyata memang Gagal proyek gitu Maksudnya Apa pendana yang gue gak ngerti Tapi itu rame bang Kayak ada Aktivitas Belanja jual beli Apalah gitu Pokoknya rame gitu Kayak pasar malam Bang 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 Dia rada bulat gitu Gue perhatiin Begini Begini Cuma gue tanya Pak Benny sini Nah ini Pak Benny ini memang Orangnya rada peka Dan dia juga kayak punya sesuatu Bang Bisa ngeliat gini Pasar apa Nurang jam segini Bukan Bukan gimana Maksudnya Goib gitu Masuk Masuk Saya masuk Nah Kita ngobrol di dalam Itu jam sekitar Udah mau masuk Imsak ya bang ya Udah mau masuk Gue dapet WA Dari si Melati dan Mawar Ting gitu kan Pak Ya kenapa Ini Kok aqua Enggak apa-apa gue sebut ini Iya gak apa-apa Aqua yang satu liter bang Masih disegel Kok airnya turun sendiri Maksudnya Ini kan air nih Iya Kan biasa disegel tuh Pas sikit Itu surut sendiri bang Itu sempet Udah gak kesimpen tuh ya Udah Dia sempet video ini Itu turun bang Tapi gak bocor Turun Sampai setengah tuh Kirim ke gue Tupak videonya Cuman gue gak bilang nih Sama yang manager gue Gak bilang Ya udah gak apa-apa Tenang aja Udah Serling Sepuluh menit Gue di WA lagi Pak Iya kenapa Kok di kamar mandi Ada yang mandi bang Di kamar mandi ada yang manggil Padahal Itu satu kamar dia Berdua doang Berdua doang Biar 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 Udah mulai tuh Udah biarin Pokoknya Sebagaimana cara Jangan gaduh Gitu Udah biarin Siapa nih pak Udah biarin Udah tidur aja Tidur Tidur Didiemin tuh sama dia tuh Dan kebetulan Karena memang Itu Gue berdampingan Gue denger bang Biar Kita berpikirnya Mereka mandi Iya Tapi Yang gue terima WA Dia berdua Kok ada yang mandi Makanya gue diem tuh disitu Udah biarin Gue gitu Udah tidurnya tidur Usahain tidur Gitu Oke Seling Berapa menit lagi lah Itu ya WA gue lagi Ini si Melati ngomong Pak Kok Suara gelang kaki aku Maksudnya gimana Ini gelang kaki aku Kayak ada yang pake Leman tuh Gimana gelang kakinya Ada yang di tas aku nih Aku pegang Aku apal banget Bunyi Suaranya Jadi Kayak gelang kaki Yang ada Lonceng-lonceng kecil Tuh bang Iya Lonceng-lonceng gitu Masa sih Gue bilang gitu kan Iya bang Kata gitu Udah Oh yaudah Nggak usah digubris Gue bilang Udah lu tidur Dia bilang gitu Udah Dia diem lagi Nah Pecahnya itu Bukan WA lagi bang Pintu Pintu Kedua blok Dia keluar Kenapa Dan gue pun kaget Itu Genteng Boom Boom Manajer gue itu Nggak percaya Hal gitu kan bang Karena di pendidikan Iya Dia nggak terlalu percaya gitu Karena memang selama WA itu Cuman yang pas WA Ada yang mandi aja Gue tunjukin Ke mereka Ah udah Ini gitu Ini juga udah biarin Ah Apaan sih itu Ketika bunyi Boom Begitu Kaget Kita mikir Ben pecah bang Karena kita pinggir jalan Iya Terkali itu pecah Nggak taunya nih Melati dan mawar Kabur dari kamarnya bang Oh kabur Papa kita udah nggak tahan Kita udah nggak tahan Kenapa Ini dari Routing Bapak nggak denger Iya denger Emang bukan suara Bukan ini dari atas Nah Jadi Kita semua tuh Ngedengerin itu terus Boom Boom Nah Ini kan Pas dia kabur Pintu ini posisi kebuka kan Iya Berarti Pintu ini ke dalam Ketika itu Tuh pintu ngejebrak Bang Kita kaget lagi Kenapa lagi Logika Pintu Ketika ke Banting Ketutup Otomaskan dia ada pengganjel ya bang Iya Kalau nggak kita giniin Dia nggak kebuka Ceger Rapet kan Kebuka lagi bang Ceger Disitu gue Ampe Ini manajer gue gitu Sini Lihat Tuh pintu Bolak-balik bang Ceger Ceger Wah Kita tuh teriak Stres bang Disitu Yang ada yang Solawat Ada yang Astaghfirullah Wajib Nah Anehnya Karena gue cerita Ini ada Satu orang kan Yang nempatin Di pojokan Itu cowok Itu Pintunya masih di buka bang Karena saur kan Iya Dia duduk bang Jadi kayak orang duduk Di pintu Luar gitu Duduk temen dia Nonton TV Kok masa Nggak ada respon Iya Di samping banget ya Bukan samping lagi Emang satu tembok Gitu Nggak respon bang Kita teriak Tengah Ya Allah Ya Allah Tolong Tengah respon Sampai gue Mas Mas Tolong mas Kenapa Nggak gitu Diam bang Iya Ini orang kenapa Kan harusnya nanya bang Iya Sebelum gue Sewa disitu Dia udah Emang udah ada Nah gue jadi bertanda tanya Gue baru Digituin Dan dia Mungkin Pernah digituin Jadi gak mau ikut campur Mungkin ya Karena gue cuman Sekedar Berapa hari Cabut Kalau dia ikut campur Nah dia yang terancam Mungkin Akhirnya gue gak bublis bang Karena itu orang udah kayak Berbung pisang Diam Diam aja Tolong mas Diam aja Nengok kayak kagak Diam aja Udah Kita kicau Nah akhirnya kita paksain Dia masuk Udah tenangkan kan Ayo Nggak mau tuh bang Itu cewek tetep Mau tidur bareng kita Ya kan ada manajer gue Udah Nggak usah kan Gue bilang dia nggak terlalu Itu pintu sudah berhenti Kita suruh masuk Kita temenin dulu sebentar Dia masuk Udah tenang Udah Kita balik lagi lah Ke kamar gue Woy Alangi bang Whatsapp lagi Whatsappnya begini Lu inget kan Tadi gue bilang Tuh Pak Benny Naruh sepatu Nyender disitu Di WA nya gini Pak Dede Pak Benny ngapain sih Mau narmandir Di depan kamar Sedangkan tuh Pak Benny lagi ngobrol Mereka Pak Benny Iya itu Pakai sepatunya Bunyi berisik banget Plotok-plotok Plotok-plotok Mau narmandir aja Gue kasih tau WA nya ke Pak Benny Disini Nah kan gue disini Tengok tuh sama dia Jalan bang Sepatu Jalan sendiri Itu sepatu Gimana sih kayak orang pake Itu Telak Telak gitu Aduh Itu jalan Betarik Jalan Itu jalan Gue makanya cerita ini sebenernya Terhadap berat gitu Karena gue Posisi itu Bener-bener Mau kabur kemana gue Kalau kabur Harus lewat tangga Depan kamar itu Gue mau lompat Jauh Gue minta tolong pun Itu orang Udah kayak kerbun pisang Itu jalan sepatu Untuk mengamankan itu Melati dan mawar Bukan Enggak gitu Pak Benny cuman ini doang Lelaraga pagi Oh gitu Gak lama Itu sepatu Balik lagi Ke posisinya Wah nih Kita gue bilang Itu kalau gak salah Bang Udah Mau Udah Ajan subuh Iya Udah Ajan subuh Sempat pas Ajan subuh itu Anjing lolong lagi Uuuu Udah gitu Udah gitu Lolong Ajan subuh Selesai Mulai lagi Itu teror Teror Kenapa Bunyi yang Begitu Tadi dasyatnya Terulang lagi Dan ini Cewek Udah gak kuat Sama sekali Udah lemes Nangis Kabur lagi Kamar kita Udah akhir Gue mutusin Udah pak Biarin disini Ini bahaya Udah gue bilang Itu sekitar Jam lima Setengah enam Matahari Udah mulai Nolnya Set Udah kita disitu Set Itu masih bunyi Bang Jeder 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 Pintu Pokoknya Gue seumur hidup gue Hal yang seperti itu Itu yang baru gue ini Bang Mainnya bener-bener Fisik Genda di Ini Karena memang setau gue Dia gak bisa Mukul secara langsung Kita Tapi dia memainkan Benda gitu Digerakin Segala macam Itu Boom Boom Berkali-kali Setengah Udah akhirnya Kita gak bisa tidur Nah Mulai jam 6 Siang Eh udah Terik matahari Tiba-tiba Melati Yang tadi tiduran Disila Bang Duh Gue merinding Disila Dia masuk Nih Sebelum kita Gue minta izin Kirim alfateha dulu Oh iya Kita kirim alfateha Untuk yang Saat arwah itu Masuk Mudah-mudahan Arwahnya Diterima oleh Subhanahu wa ta'ala Dan mohon maaf Sampai saat ini Gue gak bisa Nyampein pesannya Bang Ya kita Coba Al-fateha dulu Bang Badru ya Mudah-mudahan Allah Terima Amal ibadahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Amidin Iyakanabuduwa Iyakanastain Ihdina siratul Mastakin Siratul Lajina Anakamut Alayhim Wa ilma'dubi Alayhim Amin Gue kenapa Ngirim ini Bang Karena Ngerasa Ada bersalahnya Gue Jadi saat Si Melati itu Sila Seperti ini Masuk sosok Bang Dia minta Salaman Kenapa Tadinya gue Nggak tau Dia serupan Lu kenapa Mati Ngomongnya Beda Gue Kenal Suara dia Dia bilang Begini Saya Nama saya Santi Saya Korban Tabrak Aduh Domba Mobil saya Itu Avanza Merah Nomor plat Disebutin Gue lupa ya Nomor plat Sekian 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 Beradu Aduh Kebu Berat banget Gue ceritanya Dia berat Rumah saya Di Cengkareng Ini tempat Lu Bang Iya Dekat rumah Gue Makanya Kemarin Gue Ke bandara Jemput Saudara Gue Bawa Mobil Karena Ngerasa Ini Cengkareng Akhirnya Di Cengkareng Disebutin RTRW Nomor rumah Ibunya Disebut Namanya Bang Temuin Ini Tolong Dia nangis Mulai nangis Tolong Sampain ke ibu Mohon maaf Saya Tuh Gue Berat banget Bener Bang Diku Ceritanya Dia nangis Tolong Sampain Aku Minta maaf Kalau aku Pernah punya Salah Oh Iya Gue catet Bang Alamak Gue catet Dia Gak Manta Macem Cuman Itu Doang Abis itu Gue catet Gak lama Ya sudah San Insya Allah Nanti Saya pulang ke Jakarta Kan karena memang Lebaran Kan mungkin Lebih 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 Saya cari Alamat Ini Kebetulan Kantor Gue Cengkareng Bang Di Taman Palem Kan itu Kan itu Kalau gak salah Ada Puri Mansion Yang gede Kantor Gue disitu Bang Gue bilang Abis Lebaran Setelah Gue Abis Masuk Kerja Nanti Gue cari Alamat Ini Kebetulan Dekat Kantor Dia Begini Makasih Gitu Torong Sampain Dia nangis Bang Gue Sedih Gitu Kan Gue Gatau Gue Nanya Dia Mas Siapa Kejadian Itu Aduh Kebu Itu Di dalam Mobil itu Siapa Kok Dia bisa Sampaikan Ke ibu Berarti Ibunya Gak lagi Sama Keluarga Gue Juga Gatau Itu Kejadian Memang Apa Memang Pas Harus Mudik Apa Menjalur Biasa Karena Memang Nagrik Itu Terkenal Dengan Keselakaan Gue Gatau Kalau Konon-konon Katanya Itu Memang Banyak Makhluk Yang Lewat Jadi Orang Pada Kecelakaan Kebetulan Posisi Di Kontrakan Itu Memang Jadi Kenapa Gak apa Nanti Gue juga Berat Gitu Ceritanya Gak tau Ya Si Santin Gue bilang Nanti gue Sampaikan Insya Allah Akhirnya Dia Terima kasih Keluar sendiri Bang Nampak Dia keluar sendiri Keluar sendiri Melatih Jatuh Lingsan Gue Kasih Minyaka Ibu Tidak Biasa Disadar Kenapa Nah Disitulah Manager gue Udah Mulai Ya kan Itu Udah Sekitar Jam Tujuh Lu Tau Matahari Jam Tujuh Kan Set Pintu Mulai Tutup Jadi Kayak mungkin Santi Masuk Rumah Itu Ya Tujuh 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 Dilelanya Dia mau membuktikan Bahwa dia ada Pintu Ada pegangan Itu Bang Kalau 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 gak salah 15 menit Gue sampai Manager gue Tersini Dulu Diat Ditengok Itu gerak Kan gak ada orang Dari Sini latihan Itu kan ada disini 15 menit Kita sampai Nungguin Gue Jam Tujuh Pagi Bang Iya Teratih Pintu Begitu Setel 15 menit Berhenti Nah Si Melati Ini Keluar Ke Yang gue bilang Pager Gerbang Itu Lu dengerkan Nekbayi Bang Dari Tadi Nekbayi Itu Denger Ini kayaknya Malam Bagus Ini Bang Lu sih Malam 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 Lu Malam Malam Dateng Ya Tadi Suara Ayam Berkokok Batere Lobet Tiba Tiba Ini rumah kosong Kosong Ini Proyek Juragan Jadi Token Token Itu Sebenernya Rumah Ini Kosong Lanjutin Ceritanya Bang Dia Ke Pageran Itu Bang Dia Mungkin Penyegaran Gak lama Gue Perhatiin Gue Masih Tanda Tanya Karena Kenapa Ini Anak Fisiknya Lemah Padahal Yang setau Gue Terakhir Itu Si Isi Mati Si Mawar Ini Sebenarnya Punya Sesuatu Dia Orang Cerbon Bang Dia Punya Rasa Tapi Dia Gak Bisa Dimasukin Tadinya Dia Yang Keserang Tapi Karena Dia Punya Dengar Keserang Lemes Doang Tiba-tiba Tim Melati Ini Ngualin Handphone Nelfon Bang Gue Gak Tau Nelfon Siapa Cuma Dia Bilang Kiai Kiai Tolong Kiai Kita Diganggu Gue Gak Tau Dia Ngomong Sunda Laya Saat Dia Cerita Bang Pintu Kebuka Lagi Bang Bukaku Gitu Malah Padahal Pagi Itu Sudah Setengah Dapan Bang I Sudah Malam Latih Sudah Diam Sudah Nampun Gitu Nampun Gitu Tolong Tolong Jawa Udah Lampang Dan Bunyi Yang Dem Bunyi Lagi Bang 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 Jum Delapan Bang Sengah Delapan Kita Masuk Lagi Kedalam Kita Udah Kita Doa Istifar Semua Disitu Kan Mau Salah Apa Sampai Digini Ini Gue Ini Capek Kerja Sampai Pagi Tolong Jangan Begini Salah Apa Gue Minta maaf Semua Itu Masih Bang Gue Sampai Manager Gue Tadi Percaya Nelfon 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 Saudaranya Yang bisa Itu Minta Tolong Oke Udah Boleh Telepon Dibantuin Yang Tadi Dia Nelfon Sampai Dinal Siapa Siapa Kita Udah Capek Bang Kecapek Bukan Karena Emang Badan Capek Ketakutan Gitu Bayangin Dari Saur Sampai Jam 8 Terornya Itu Ya Dan Gue Bener Bener Itu Sisa Gue Gak Tahu Apa Memang Itu Olahnya Si Santi Itu Atau Makhluk Yang Lain Tapi Kalau Guliat Si Santi Itu Baik Sosoknya Yang Masuk Itu Diminta Tolong Kasih Salam Ke Ibu Minta Maaf Segala Macem Nah Singkat Cerita Udah Jam 8 Pintu 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 Kebuka Kita Masuk Memastikan Kondisi Kamar Aman Jadi Gini Bang Ceritanya Pintu Disini 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 Pak Yoh Manager Gue Disini Dekat Pintu Persis Ini Pak Beni Disininya Gue Disini Pak Ferry Tiduran Bang Di Karpet Set Ngadep Ngobrol Ke kita Gini Ditiduran Disitu Si Pak Beni Punya Handphone Kalau Nggak Salah Dulu Nokia Ngeek Tapi Tapi Yang Enggik Bukan Yang Kelasi Bukan Yang Itu Dia Ada Kameranya Jadul Kameranya Masih Ya Lo Tau Sedih Dah Zaman Dulu Kita Ngobrol Ngobrol Biasa Gitu Udah Ibaratnya Ngilangin Yang Barusan Gitu Supaya Ini Keadaan Rumah Kita Ini Udah Aman Ngobrol Bang Kita Mau Membuktikan Karena Cewek Ini Gak Masuk Ngambil Barang Barang Takutan Saking Udah Takut Dia Gak Berarti Masuk Kita Mau Ngobutikan Ini Gak 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 Akhirnya Bareng Bareng Kita Yang Ngambilin Semua Kita Tetap Ngobrol Disitu Si Pak Beni Ini Iseng Foto Foto Nah Dia Foto Lah Bang Foto Ini Pak Perry Dipoto Cekrek Abis Dia Di M4 Handphone Jatuh Pak Pertang Nah Bagus Eh Pak Beni Itu Apa Pusat Bang Di Dalam Foto Si Pak Perry Yang Tiduran Itu Ternyata Tiduran Di Kunti Di Pangkuan Di Pangkuan Di Usap Di Dekat Di Pernyata Kadang Banat Ini Paduan Di Kamar Enak Jadi Fotonya Lagi Di Gini Tangan Itu Cuma Kelihatan Baju Di Sini Pala Gua Lihat Temu Ini Ada Itu Enggak Ada Ini Manajer Penasaran Kenapa Dekat Juga Ini Si Wafir Lu Pernah Napa Sih Iya Napa Sih Hah Hei Hei Ntar Enak Ini Ntar Kan Siang Aja Terdagang Udah Ayo Kita Kamar Sebelah Kenapa Kita Keluar Ban Bindang Kamar Itu Ketutupan Tidam Gue Sampai Sekarang Nggak Bisa Ngelupain Kejadian Seumur Hidup Gue Itu Yang Bener Bener Ditunjukin Bahwa Dia Mereka Ada Tanpa Banyak Pikir Karena Itu Cewek Si Melati Dan Mawar Itu Nangis Nangis Sudah Rapi Rapi Harusnya Jadwal Kita Itu Siang Bang Ke Event Karena Kita Harusnya Istirahat Nggak Pakai Tidur Tapi Kita Lagi Packing Orang Bawah Naik Suara Baik Iya Iya Sada Bang Orang Yang Di Bawah Yang Gue Bilang Kontra Ada 6 Pintu Yang Bawah Naik Suami Istri Sama Gendong Bayi Bayinya Sekitar Umur Lima Bulan Lu Mau Tau Apa Yang Dia Menemui Dia Waalaikum Lo Salah Itu Jam Sembilan Jam Delapan Lewat Udah Terang Bang Lo Salah Ya Kenapa Diganggu Ya Ngomong Gitu Bang Ganteng Diganggu Ganggu Gimana Semalam Diganggu Itu Semalaman Rame Pulang Jam 12 Kan Gue Jadwal Gue pulang Pasti Setengah Tiga Bang Saur Enggak Bu Jadwal Kita Pulang Itu Pasti Setengah Tiga Enggak Mas Jam 12 Dia Tanya Iya Mas Jam 12 Itu Rame Sepatu Di atas Di tempat Lu Iya Kan Dia Di bawah Gue Ngeran Kan Tidak Tuduk 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 Bener Jadwal 12 Enggak Bu Ibu Tanya Aja Di warung Saya Setengah Tiga Sahur Di warung Ini Rame Mas Tanya Itu Terus Akhirnya Dicerita Mas Diganggu Iya Bu Ini Baru Selesai Saya Bu Tunjukin Fotonya Iya Astag Allah Langsung Dia Dibalik Anaknya Dibalik Sini Mas Lihat Anak saya Itu ada cakaran Bang Tiga Di sini Di belakang Anaknya itu Si ibu itu Anak ibu itu Kenapa Bu anaknya Ini Cakar dia Jadi Anaknya Pernah Di Lulus Gitu Dia Memang Senang Anak Kecil Cakar Iya Bu Semaleman Saya Di sini Kemarin Saya Baru Baru Dateng Sini Saya Tidur Siang Di Sini Oh Langsung Dipotong Bang Masih Tidur Siang Di Sini Iya Kenapa Tidur Siang Emang Kenapa Bu Disini Dilarang Tidur Siang Oh Dilarang Tidur Siang Gue Masih Penasaran Bang Iya 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 Bener Bener Apa Tidur Ini kontrakan Tidur Tidur Siang Tidur Apaan Berumah Emang Kenapa Enggak Emang Kita Dikasih Tahu Sama Si ibu Yang punya Tidur Siang Disini Kita Coba Mas Tanya Aja Mereka Begitu Gue Makin Kesel Bang Kenapa Ini Ada Apa Sebenarnya Kontrakan Kontrakan Baru Bang 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 Cetnya Masih Keciung Baru Kenapa Dan Kenapa Enggak Berut Tidur Siang Dia bilang Ibunya Tanya Sih Saya Enggak Berut Tidur Siang Oke Ibu Sudah Kita Packing Terus Gue Bilang Bu Ini Orang Siapa Oh Itu Mas Itu Ini Dia Ternyata Memang Di Daerah Situ Banyak Para Pedagang Yang Sewa Bang Buat Dagang Selama Tiga Bulan Atau Dua Bulan Iya Mas Dia Saya Juga Dagang Saya Biasanya Sebelum Bulan Baru Pindah Saya Tegur Saya Teriakan Ibu Saya Dengar Mas Ramai Di Atas Tapi Saya Tidak Berani Sebelum Terang Ibu Tau Saya Tau Saya Tidak Berani Dan Mungkin Mas Itu Juga Gak Berani Kenapa Bu Kan Gak Namanya Tolongin Mas Kan Bentar Lagi Selesai Dia Masih Disitu Oh Ternyata Dia takut Terancem Juga Jadi Gak Ikut Campur Dia Diam 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 Itu Campur Dia Saya Aja Yang Lebih Lama Dia Saya Nolongin Saya Nolongin Saya Baru Jam Lapan Baru Naikkan Pas Matahari Bener yang Nabilang Nih Contohan Iblis Ini Ya Itu Kenapanya Wah Gue penasaran Bang Gue Pokoknya Mau Protes Yang Punya Apa Namanya Kos Kos Kenapa Ada Apa Lu Kenapa Nggak Kasih Tau Gua Packing Semua Nggak ada Ketinggalan Pokoknya Jangan sampai Ketinggalan Jangan sampai Beli sini Pokoknya Cewek Melati Dan Mawar Nggak Mau Udah Balik lagi Karena Gue Harus Satu Malam Lagi Disitu Packing Semua Cabut Belum Cabut Gue ke Ibunya Yang Punya Warung Mabuk Wah Ya Mau dagang Lagi Mas Iya Saya mau Tanya Sebenarnya Ada apa Kenapa Ini Kontrakan Ibu Kenapa Kenapa Diganggu Ya Begitu Bang Ngomong Ngomong Gitu Ya Gimana Gue Semalaman Gangguin Dia Cuma Bilang Gitu Dganggu Biasa Mas Maksudnya Gimana Sampain Tidur Siang Gitu Gue Nginget Nginget Kan Perasaan Gitu Siang Oh Iya Saya Boro Batang Dari Jakarta Sampai Pagi Terus Saya Istirah Dong Tidur Siang Kenapa Tidur Siang Emang Kenapa Bo Ya Pokoknya Tidur Siang Pantesan Dia Marah Gue Sampai Nanya Nanya Salah Apa Berumah Kita Tidur Siang Kecuali Gue Mabok Apa Wajar Tidur Boleh Terus Melantir Mawar Saya Juga Tidur Siang Karena Saya Juga Dagang Sampai Malam Saya Sip Sore Masih Sampai Siang Gitu Ya Itu Makanya Tidur Siang Dan Dia Nggak Jelasin Kenapa Nggak Bawa Tidur Siang Dia Nggak Suka Ya Gitu Terus Ibu Itu Langsung Naik Atas Nengkel Inlu Iya Udah Saya Coba Cek Udah Bu Saya Udah Mutusin Udah Semalam Lagi Nggak Apa Saya Nggak Balik Lagi Ya Bu Saya Ijin Oh Gitu Masih Udah 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 Cek Semua Belong Tinggal Nggak 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 Itu Ntar Si Ibu Keseorang Gitu Udah Gue Ke Tempat Event Dengan Ngantuk Ngantuk Meta Dengan Capek Nya Tuh Badang Balik Dagang Cuman Si Melati Dan Si Mawar Udah Mulai Gelagat Berubah Berubah Mungkin Shock Bang Atau Mungkin Ngintil Gimana Pokoknya Yang Gue Ingat Selalu Si Mawar Yang Orang Cerebun Setiap Kali Pasti Ngingetin Gue Pak Dede Pak Dui Saya Mohon Jangan Balik Lagi Kekontrakan Sampai Mohon Mohon Bang Ini kan Tim Gue Kenapa Memang Mawar Jangan Saya Mohon Kenapa Dia Udah Ngincer Siapa Yang Balik Lagi Itu Akan Lebih Dasyat Dari Jadi Mungkin Yang Tadi Gue Bila Si Mawar Itu Punya Sesuatu Karena Dia Punya Sesuatu Yang Mungkin Dia Tahu Bisa Berinteraksi Gimana Ngancen Pokoknya Sampai Balik Lagi Bakal Ada Terluka 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 Terangannya Dari Mawar Lagi Sampai Bos Gue Manajer Gue Bilang Terluka Gimana Sih Kata Gitu Tolong Pak Itu Sampai Mohon Mohon Akhir Gue Kompromis Gimana Dengan Kejadian Semalem Gini Gila Sih Menurut Gue Melati Pulang Sendiri Langsung Tasik Mawar Pulang Sekarang Dipulangin Siang Itu Dia Naik Kebetulan Itu Pulbis Yang Warna Ijo Tulisannya Dia Langsung Pulang Tasik Sepanjang Yang Respek Si Mawar Selalu W.A. Gue Padahal Nggak Balikan Terus Kenapa Jangan Pulang Jangan Kesitu Lagi Kenapa Saya Itu Udah Kayaknya Dia Yang Diingetin Siapa Yang Balik Lagi Lihat Gitu Tolong Itu Berkali Sampai Gue Ngomong Kenapa Sini Si Mawar Wah Udah Udah Kita Ngeri Nggak Balik Lagi Kau Ternakan Pulang Pulang Kebetulan Itu Memang Sehari Sebelum Takdiran Harusnya Gue Malam Takdiran Gue Pulang Besok Gue Lebaran Tapi Akhirnya Gue Nginep Di Rumah Makan Jadi Buat Menghindari Menghindari Itu Jadi Gue Nginep Di rumah Makan Gue Ngomong Sama Silahkan Disini Emang Ada Kamar Disitu Tidur 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 Kayaknya Kenapa Gue Sakit Bang Pulang Gue Sampai Nggak Puasa Sepanjang Jalan Sepengakuan Bos Gue Buka Gue Pucet Pucet Abis Tuh Buntah Sepanjang Jalan Gue Saur Saur Cuman Gue Di Jalan Tuh Udah Sampai Bos Gue Bingung Aduh Dia Dia Takut Kenapa Kenapa Gue Kenapa Dia Begini Kayak Dipikiran Gue Ngebayang Itu Kayak Ada Ancaman 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 Dari Lu Mau Kemana Lu Cuman Yang Gue Pikir Gue Salah Apa Sipan Cuman Tidur Siang Kenapa Sekesal Itu Sile Gue Sakit Bang Gue Muntah Akhirnya Gue Udah Sampai Daerah Mana Bandung Di Mana Karena Pengen Lebaran Pak Tutup Semua Makan Akhir Gue Nemuin Meg Bang Ya Meg Apa Gitu Tunggu Sini Loh Lo Harus Makan Udah Harus Makan Cari Duh Bos Gue Pijak Jalan Itu Relain Ninggal Gue Udah Bener Bener Kayak Apa Katanya Si Mata Gue Udah Putih Jadi Udah Semangat Kita Kerasukan Atau Apa Tapi Yang Gue Rasa Itu Gue Berat Jadi Makanan Masuk Muntah Tapi Dia Maksain Bos Gue Terus Makan Akhir Gue Dapat Apa Ada Satu Tukang Bagang Tupat Tupat Tahu Gitu Dari Tupat Tahu Gue Makan Itu Gue Dibliin Kopi Segala Macem Sudah Dibatalin Disitu Akhir Gue pulang Sepanjang Pulang Gue Sakit Akhir Gue Dianterin Sampai Rumah Di rumah Itu Ngebayangin Santi Terus Santi Sosok Yang Yang Nisip Peseran Itu Dia Tabrak Kebo Itu Gue Sampai Tidur Pun Kebayang Sosoknya Cantik Di mimpi Gue Itu Kalau Yang Difoto Itu Gue Gatau Itu Sosoknya Santi Gue Bukan Tapi Kalau Dari Dia Baik Kayaknya Dia Itu Dia Nelus Nelus Dia Karena Rambutnya Nutupin Itu Bang Nutupin Muka Gitu Kita Gatau Namanya Marukalus Dia Tau Gue Kantornya Di Cengkareng Atau Gimana Makanya Dia Niti Pesen Gitu Kan Gue Orang Jakarta Itu Gue Dimimpiin Bang Jadi Dia Dalam Mimpi Gue Tuh Dia Enggak Enggak Menunjukkan Muka Yang Hancur Dia Cantik Dia Nangis Minta tolong Sampein ke Ibu Mama Aku Minta maaf Kayak gitu Tolong maafin Gue sampe Iya Abis itu Gue Bangun Itu kan Udah Lebaran Kan Bang Gue Aktivitas Lebaran Gue Kebayang terus Bang Gue pengen Bener Nyampein Itu Tapi Sayangnya Gue Gak tau Alamatnya Bang Iya Alamat Langkap Gue Catet Cuma Kondisi Gue Pulang Gue Tertekan Itu Bang Kayak ada Yang sosok Yang nempel Yang gue Bikin Gue Gak bisa Ngapa Ngapain Jadi Gue Gatau Untuk Kertasnya Gue Dimana Karena Gue Catet Di Kertas Tapi Kan Gangguan Setelah Dia Keluar Itu Yang Bikin Kita Koblaka Koblaka Itu Kertas Dimana Gue Dimana Gue Sempet Pas Gue Di Kantor Gue Berharap Ada Wangsit Atau Dia Mimpi Ngomong Alamatnya Bang Cuma Dia Dateng Di Mimpinya Cuma Mohon Sampai Tapi Dalam Mimpi Gue Itu Karena Gue Yakin Gue Megang Alamat Tapi Secara Nyatanya Gue Enggak Megang Alamat Itu Bang Sampai Detik Ini Dan Lo Belum Nyampe Makanya Sebenernya Gue Ngerasa Ada Bersalah Gitu Jadi Makanya Kemarin Gue Yang Gue Berat Ceritain Ini Gitu Karena Ada Satu Hal Yang Gak Sampai Gak Seperti Cerita-cerita Yang Lain Ya Gue Gak Ada Beban Ini Beban Gue Gitu Bang Cerita Sebenernya Bahwa Ini Buktinya Ini Sambutan Sambutan Begini Gak Gak Tau Juga Ini Lebih Bar Dari Yang Salah Nomornya Nomor Dua Tiga Beberapa Gitu Cuman Gue Gak Tau Nama Kampungnya Itu Gitu 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 Tiga Sama Lima 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 Itu Itu Gue Sempet Pas Masuk Kantor Gue itu kalau gak salah hampir seminggu hampir seminggu gue dimimpiin, tapi dia cuman itu gue gak nanya kayak flashback ya gue begitu aja, oh iya nanti sabar, pas gue sadar kenapa gue gak nanya alamat gue datang mimpi lagi gue gak nanya alamat lagi nah itu yang gue berat bang jadi ya mohon maaf gue cerita ini, berbagi ini mudah-mudahan ibu atau keluarganya yang denger, ada yang nonton nonton, mohon maaf ini udah sekian tahun saya gak nyampein amanat ini, mohon maaf banget, saya nyesel juga, bukan itu karena memang kondisinya saat itu saya gak kondusif saya gak tau, kertas yang saya catat itu, hilang gitu disaat kita tuh saking ketakutan itu, saya gak nyimpen kertas itu mungkin ketinggalan di kontrakan apa gimana, jadi mungkin teman-teman disini ada yang kenal ya, sosok Santi yang kecelakaan di nagrek tapi gue juga gak tau bang ya apa memang itu bener kejadiannya dia atau jelmaan jin yang menyamar gimana katanya kalau itu kan arwah gak bakal itu cuman jin cuman mungkin dia menyampaikan kan ada kejadian itu tapi gue gak tau beritanya gitu kalau yang namanya arwah meninggal, dia langsung langsung cuman kalau dia menyampaikan itu ya mohon maaf kalau ada kesamaan nama atau gimana cuman alamatnya saya kurang tau cuman namanya Santi dia cantik kayak Islam deh bang tapi kayak putih-putih Cina gitu jadi mohon maaf bukannya saya gak mau menyampaikan amanat dari almarhumah tapi karena saya gak punya alamat hilang disitu jadi kalau yang keluarga yang nonton mohon maaf itu pesannya Santi dia minta maaf pada ibunya kalau dia punya salah gitu itu sih bang cerita gue tuh bang ini cerita seram banget bang serius dan apa ya ini kontra kan bener-bener bikin aduh jangan sampe deh lo dapet kontrakan kayak gitu ya bang kenapa gak boleh tidur siang nah itu kenapa ya gak boleh tidur siang apa yang pamali atau apa ada sesuatu bang itu yang itu dia katanya tidur siang dia marah berarti makhluk itu rajin dia rajin bang lu tidur siang kerja ngapain lu ngolor bayi kan gitu dasar komor bahan ini cerem banget itu yang gue banyak kanin-kanin dan gue jujur seumur hidup itu doang bang paling barbar paling barbar yang bener-bener benda yang dimainin oh iya sampai sepatu semua benda dimainin memang kita tahu mereka itu gak bisa nyentuh kita secara langsung tapi dia bisa menyentuh alat benda yang bisa digunakan untuk menukai gitu syukur-syukur gak ada yang terluka mungkin waktu itu mental ya bang yang teruji teruji gangguan gaib yang sedasiat itu yang gila padahal belum puasa belum puasa melebaran bang mungkin dia mau ikut pulau kampung mungkin sejadi minta persenan kemudian kemudian Terima kasih telah menonton!